Intro Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Hari ini Presiden melalui Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa mulai bulan September akan diberikan bantuan langsung tunai kepada 13,8 juta pegawai swasta bukan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai BUMN Bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 akan diberikan selama 4 bulan dihitung mulai bulan September dengan maksud untuk mengembangkan daya beli masyarakat guna meningkatkan ekonomi bangsa dan negara Republik Indonesia Bantuan ini diberikan dengan syarat kepada pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta dan mereka aktif untuk membayar BPJS Ketenaga Kerjaan Rumah Pancasila mengkritik kebijakan yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri BUMN Sebagai berikut Yang pertama Perintah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar Oleh karena itu kewajiban utama yang harus dilakukan pemerintah adalah Melalui RTRW paling bawah di dalam masyarakat Indonesia Di data Masyarakat mana Orang mana Yang kebetulan mereka sudah tidak bisa kerja lagi Tidak bisa makan lagi Tidak bisa minum lagi Dan tidak memiliki harapan apapun Mereka yang paling utama Itu perintah konstitusi Maka 13,8 juta yang harus diberikan bantuan adalah Kepada rakyat jelata Fakir miskin Dan orang-orang terlantar Perintah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Bukan kepada pegawai yang masih menerima gaji Kritik yang kedua Bantuan langsung Tunai Tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Karena Undang-Undang Dasar 1945 Memberikan kewajiban kepada negara Maka kalimatnya adalah Negara wajib memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar Oleh karena itu Harusnya kebijakannya dirubah Kewajiban langsung tunai Bukan bantuan Karena kalau bantuan Tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban Dan tidak bisa diberikan sanksi Tetapi kewajiban Bisa diberikan sanksi Dan bisa dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat Karena kami rakyat Adalah raja Di rumah kami Indonesia Maka kewenangan itu Kami memilih Anda Untuk merawat kami Membimbing kami Melindungi kami Sekaligus melayani kami Di rumah Indonesia Kritik yang ketiga Rumah Pancasila berikan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Sebagai sebuah badan Yang mana Mengajarkan tentang Bagaimana praktek Pancasila Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Memiliki kewajiban moral Untuk mengkritik presiden Mengkritik pemerintahan Ketika kebijakan-kebijakannya Bukan dalam rangka melaksanakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Karena apa? Konstitusi itu Lahirnya dari jiwa Pancasila Rumah Pancasila berharap Semoga Bapak Presiden yang mulia Bapak Erick Thohir Dan juga BPIP Mampu untuk bersama-sama duduk Membicarakan hal ini Dan melayani masyarakat Seluruh manusia Yang hidup di rumah Indonesia Rumah Pancasila adalah Suara rakyat jelata Rakyat miskin Rakyat yang tidak mampu apa-apa Soal kritik ini Mau didengarkan oleh Bapak Presiden Bapak Erick Thohir atau BPIP Bukan menjadi masalah bagi kami Karena kami tetap akan mendoakan Bapak-Bapak sekalian Agar Bapak-Bapak sekalian Hidup dalam kesehatan Hidup dalam kesejahteraan Hidup dalam kebaikan Dan semoga dibukakan hati Oleh Tuhan yang ma'asa Untuk melayani kami semua Di rumah Indonesia Salam Pancasila Salam penegakan hukum Jangan lupa Selalu berbagi Di rumah Indonesia Yang kita cintai Mari rubah Indonesia Menjadi lebih baik Saat air mataku jatuh Aku bisikan Pemohonanku Tuhan bukanlah Hati kami Menjaga Santara Indonesia Satu Selamat menikmati Selamat menikmati